Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Karla. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berencana memberikan surat peringatan hingga memperlakukan sanksi denda maksimal 50 juta rupiah kepada warga yang di rumahnya ditemukan jentik nyamuk. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur mengatakan penerapan sanksi denda hingga 50 juta rupiah dicetuskan lantaran banyaknya kasus demam berdarah yang terjadi di wilayah Jakarta Timur. Penetapan sanksi ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah. Ia juga menyatakan bahwa penerapan denda tak langsung diberlakukan melainkan akan ada surat peringatan secara bertahap sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Dengan sanksi yang 50 juta saya kira juga itu amanatnya perda bahwa penganahan sanksi denda itu tidak kemudian langsung dikenakan sanksi denda atau kurungan. Tetapi kita juga di dalam perda juga diatur secara bertingkat bahwa mulai dari penganahan sanksi teguran tertulis 1, teguran tertulis 2, kemudian dilakukan pengumuman secara luas ke masyarakat melalui penempelan stiker terhadap tempat-tempat yang memang terus ditemukan jentik nyamuk di tempatnya. Nah, kalaupun ada penganahan sanksi itu dendanya paling banyak. Jadi bukan kemudian langsung di denda 50 juta. Warga di wilayah Jakarta Timur menyatakan keberatan atas rencana denda maksimal sebesar 50 juta rupiah sebagai sanksi bagi warga yang rumahnya kedapatan ditemukan jentik nyamuk Aedes IGBT saat pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Hingga kini sejumlah warga mengaku belum mengetahui tahapan sanksi dan belum tersosialisasi terkait aturan tersebut. Saya tidak setuju. Kenapa? Ya, orang dari mana kalau begitu? Keberatan itu. Tapi itu kan demi lingkungan warga sekitar, Pak? Gimana, Pak? Iya, memang. Itu juga buat kesehatan lingkungan. Tapi ya kalau buat orang-orang kaya kita mah ada dari mana? Terkait denda 50 juta itu dendanya kayak gimana ya? Apalagi dari penemuan itu langsung kita didenda atau seperti apa kalau misalnya langsung kena denda kitanya, ya saya sebagai warga sih keberatan ya. Karena kan kita nggak tahu ya nyamuk itu berkembang biaknya gimana. Padahal kan misalnya kita setiap hari udah ngecekin cuma kalau lagi sialnya tiba-tiba malamnya dia ngejentik di situ pas diperiksa adat dan kedapatan kan rugi dong sayanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.